Intro Halo guys welcome back to my youtube channel Jadi di video kali ini aku bakalan Nge-review produk terbarunya dari Skin TV yaitu Skin TV Cover All Perfect Cushion Jadi kalau kalian penasaran sama Produknya kayak gimana just keep on watching Jadi sebelum aku Masuk ke review produknya Aku mau kasih tau ke kalian dulu nih Bahwa di tiktok tuh bakalan ada Super brand day dan juga Exclusive launching buat Si Cushion Skin TV ini Jadi buat kalian jangan sampai ketinggalan ya Dan seperti biasa Aku bakalan bahas dari packagingnya dulu Nah ini dia packagingnya kayak gini Dia itu Packagingnya warna rose gold Kalian bisa lihat ini Mewah banget cantik banget Ini aku agak-agak tutupin karena dia kayak Mantul gitu ya guys tuh Pokoknya kayak gini nih ya Tuh cakep banget Bener-bener kayak cakep banget packagingnya tuh Dan di belakang ada nama shadesnya Seperti biasa Disini aku punya shades yang nomor 3 Petal Dia tuh ih pokoknya Packagingnya tuh kayak elegan banget gitu Menurut aku dan warna rose gold Dan dia tuh gak terlalu berat juga Jadi lumayan Nah disininya ada kaca Gede full gitu tuh Kalian bisa lihat ya Tuh dan ini dia Dalemnya Dan ini aku suka banget Ininya Bentuknya kayak teardrop gitu Jadi gampang banget Ngaplikasiin kayak ke bawah mata Kelipatan gitu Kayak gampang banget Terus kayak disini Pinggir-pinggir bibir gitu Terus Ini pokoknya aku suka banget Aplikasinya Aplikatornya Sponge-nya gini Lembut juga dia Ini udah pernah aku pakai Dan aku gak mau nge-spill ya Dan ini dia Isi dalamnya Tuh ya Jadi kita Buka aja Nah ini dia Dalemnya tuh kayak Cushion-cusion pada umumnya ya Sama aja Cuman packagingnya Menurut aku Memang mewah Banget ya Dan jadi sekarang aku pengen Nge-swatch Warna petal Tuh kayak gimana Ini di belakang Tangan aku ya Tuh Dia kayak gini warnanya Hampir sama Kayak warna kulit aku ya Dia Dan sekarang aku pengen Maka Langsung maka aja Ini aku kayak cuman Setap gitu One tap Nah ini dia Muka aku yang Udah aku pakaiin Cushion-nya Kalian bisa lihat nih Ini bakalan aku zoom ya Tuh biar bisa Kalian lebih Lihat lebih jelas Kalian bisa Lihat ini Bekas jerawat aku Yang disini Ilang loh Eh shock banget loh Bener-bener kayak Ilang gitu Tinggal kayak Kelihatan Kayak 5% Kelihatan Ilangnya Tadi kalian lihat kan Muka aku Sebelumnya disini Ada kayak Noda Bekas jerawat gitu Terus Ilang Dan disini juga Masih ada Bekas jerawat tuh ya Jadi ini beda banget Yang udah aku pakaiin Cushion Dan yang belum pakai Cushion Dan Ini itu Aku pakainya Tadi cuman Satu tap gitu Doang Ini aku buat Di Sini Di daerah pipi Dagu Idung Dan disini Dan Di jidat Aku tadi kayak Sekali tap lagi Jadi kalian Ini gak perlu Banyak-banyak Tap Cushion-nya Tapi ini Hasilnya Bener-bener Bagus banget Glowing Glowing Dan bakalan aku lanjutin Yang Di sebelah kirinya Aku bakalan pakai Lagi Dan ini dia Setelah aku Pakain Di kedua Sisi muka aku Kalian bisa lihat Ya ini aku zoom lagi Ini Hello Bekas jerawat Ini udah gak kelihatan lagi Sama sekali Kayak Kayak Kalau misalnya aku lihat Di kaca tuh Kayak paling Kayak cuman 5% Kayak ada bayangan Sedikit gitu Kayak Ada agak gelap Sedikit gitu Dan Tapi kalau di kamera Aku gak ngelihat Aku gak ngelihat apa-apa Ini beneran Full coverage Banget Ini full cover Banget Terus hasilnya Kayak Basah Luminous Flawless Ini bagus banget Menurut aku Dan Kalau menurut aku Ini tuh Bener-bener 5 star Banget Dari aku Karena bener-bener Full cover Banget Bukan medium Too full Kan Kebanyakan Medium Too full Ini full coverage Bener-bener Full coverage Karena Bekas jerawat Aku tuh Kayak lumayan Hitam Dan dia tuh Menutupi Gitu loh Kayak Aku shock banget Aku Pake foundation Aja Gak Bener-bener Ketutup Semua Ngerti gak sih Tapi pake ini Kemana Bekas jerawat Gue Kemana Gitu Dan sekarang Setelah Kayak Beberapa Menit Gitu Ini tuh Aku kayak Ngerasa Dia tuh Gak bener-bener Ringan ya Kayak Kerasa Pake cushion Dan Kerasa Kayak Agak-agak Sedikit Lengket Gitu Mukanya Tapi Gak apa-apa Sini Kayak Abis ini Kan Harus Diset Pake Bedak Gak Terlalu Kayak Yaudah Kalian Pake Sesuatu Di muka Kalian Aja Gitu Kerasanya Dan Juga Dia tuh Gak Cakey Di muka Aku Kalian bisa Lihat Kayak Kayak Skin Tapi Perfect Ngerti gak Sih Terus Rata Gini Gidat Sama Pipi Aku Ini Bener-bener Bagus Aku Gak Bisa Ngomong Apa-apa Lagi Nah Jadi Sekarang Aku Bakalan Ngebandingin Ini kan Tadi Kayak Udah Lumayan Lama Gitu Aku Olesin Kayak Hampir Udah Menggelap Warnanya Dan Aku Akan Bandingin Sama Warna Yang Baru Nah Ini Dia Wow Jauh Kalian Bisa Lihat Dia Bener-bener Pas Udah 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 Lama Kayak Gini Oksidasinya Lumayan Jauh Ini kan Kayak Putih Gitu Ini tuh Bener-bener Udah jadi Kayak Peach Pink Gitu Jadi Oksidasinya Menurut aku Ini Lumayan Signifikan Banget As you can see Cuman Kalau misalnya Di muka aku Masih Kayak Aman Gak Keputihan Gitu Gak Kayak Kegelapan Maksud aku Ini kan Oksidasinya Kayak Jauh Gitu Nah Jadi Sekarang Aku Pengen Ngetes Aku Pengen Ngeblot Cushionnya Ke Tisu Apakah Dia transfer Atau Enggak Coba Kita Lihat Ya Wow 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 Kalian Bisa Lihat Ini Ini Nggak Nggak Ada Yang Transfer Sama Sekali Kalian Bisa Lihat Ini ada Apa Enggak Nggak Ada Kan Paling Kayak Tipis Banget Disini Benar Benar Kayak Shock Banget Aku Kira Bakalan Transfer Banyak Taunya Kayak Cuman Kayak Slightly Tipis Banget Hampir Nggak Kelihatan Karena Ini Tadi Kan Glowing Banget 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 Sekarang Kayak Ini Masih Glowing Udah Aku Tap Tap Dia Masih Glowing Gitu Tuh Gila Terus Juga Aku Mau Tempel Ke HP Apakah Dia Akan Transfer Juga Atau Nggak Coba Kita Lihat Kalau Di HP Transfer Dan Sekarang Aku Pengen Ngeguyur Muka Aku Pakai Air Mari Kita Lihat Apakah Dia Akan Tahan Atau Nggak Ya Mari Kita Guyur Dia Agak Agak Luntur Ya Tuh Luntur Kayak Di Tangan Aku Sedikit Mungkin Kalian Nggak Lihat Dan Ini Sekarang Aku Mau Langsung Tap Kalian Kalian Bisa Lihat Ini Transfer Tapi Sedikit Banget Ya Tuh Kalian Bisa Lihat Sedikit Banget Tapi Yang Aku Lihat Memang Disini Dia Coveragenya Udah Berkurang Tuh Kalian Bisa Lihat Nodanya Bekas Jerawat Aku Udah Kelihatan Disini Ya Nah Jadi Ini Dia Hasilnya Setelah Aku Selesaikan Makeup Jadi Dia Hasilnya Itu Masih Flawless Ya Tuh Lagi Lihat Cidat Aku Ini Sudah Dipakai Yang Bedak Kalau Ini Highlighter Hidung Juga Highlighter Tapi Dia Masih Kayak Munculin Kayak Flawless Gitu Loh Ini Masih Cakep Banget Menurut Aku Ini Cushion Bener Worth It Banget Bagus Banget Kalian Harus Coba Bagi Yang Pencinta Cushion Bagi Yang Pencinta Full Coverage Ini Full Cover Banget Ini Bagus Banget Dan Aku Rekomendasi Ini Buat Kalian Halo Guys Jadi Hari Ini Udah Beda Hari Dan Sekarang Jam 2 Lewat 50 Dan Aku Pengen Pergi Dan Juga Sekalian Pengen Ngetes Si Cushion Ini Si Ketahanannya Jadi Kalo Kalian Kalian Penasaran Sama Ketahanannya Stay Tune Nah Jadi Ini Dia Muka Aku Tadi Setelah 4 Setengah Jam Ya Kalo Nggak Salah Kan Tadi Aku Pergi Jam 2 Lewat 50 Dan Sekarang Udah Jam 7 Lewat 25 Setengah 8 Dan Muka Aku Masih Aman Banget Ya Tuh Kalian Misa Lihat Aku Zoom Deh Kayak Masih Aman Banget Nggak Sih Tuh Nggak Banyak Maksudnya Nggak Nggak Banyak Berubah Gitu Kecuali Yang Di Bawah Mata Ini Dia Memang Keangkat Karena Tadi Aku Pergi Itu Karena Eyelash Extension Jadi Disini Kayak Dipakein Slotip Gitu Jadi Dia Keangkat Dan Yang Lainnya Masih Oke Banget Menurut Aku Ini Masih Gila Wajar Banget Dan Tadi Aku Aktifitas Aku Di Dalam Ruangan Ber AC Dan Nggak Outdoor Jadi Ini Masih Aman Banget Menurut Aku Walaupun Outdoor Dan Juga Mukaku Itu Bukan Muka Yang Tipe Berminyak Jadi Mukaku Kering Kecuali Tzone Agak Berminyak Dan Sisanya Yang lain Enggak Dan Masih Aman Banget Aku Kira Cushion Ini Bakalan Jadi Bikin Berminyak Berminyak Pokoknya Jadi Becek Di Akhir Hari Habis Kalian Pergi Tahunya Enggak Mas Di Ini Cushion Ngontrol Minyak Menurut Aku Padahal Dia Finish Glowing Tapi Bagus Banget Hasilnya Dan Ini Aku Menunjukkan Transfer Seberapa Segini Kalian Bisa Lihat Nggak Ini Coba Kita Nih Segini Doang Tuh Ya Sedikit Banget Ya Nggak Terlalu Banyak Ini Aku Nggak Pakai Primer Dan Nggak Pakai Setting Spray Cuman Aku Memang Complete Makeup Pakai Bedak Pakai Blush On Semuanya Aku Pakai Tapi Masih Bagus Banget Menurut Aku Dan Ini Lumayan Long Lasting Menurut Aku Dan Nggak Banyak Transfer Gitu Nggak Terlalu Banyak Transfer Jadi Ini Oke Banget Menurut Aku Apalagi Buat Kulit Yang Kering Kayak Aku Ini Oke Banget Dia Nggak Drying Di Muka Hasilnya Glowing Bagus Banget Dan Di Akhir Hari Nggak Bikin Berminyak Gimana Nggak Cinta Nih Aku Bagus Banget Pokoknya Dan Aku Mau Ncoba Pakai Tisu Di Muka Apakah Dia transfer Ke Tisu Atau Nggak Kita Lihat Ini Ada Nggak Sih Yang Transfer Sedikit Banget Ya Paling Sedikit Hampir Nggak Kelihatan Jadi Menurut Aku Ini Sepuluh Per Sepuluh Udah Beli Aja Bagus Bagus Nah Aku Nging 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 Lagi Buat Kalian Yang Berminat Sama Produknya Jadi Cushion Skin TV Ini Akan Exclusive Launching Di TikTok Dan Juga Bakalan Ada Super Brand Day Juga Di TikTok Dan Juga Udah Aku Taruh Link Di Description Box Jadi Kalian Tinggal Klik Jadi Segitu Video Aku Kali Ini Semoga Kalian Suka Dan Bermanfaat Buat Kalian Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe To Channel Aku Thank you For Watching And I See you On My Next Video Bye Guys